Modal gak terlalu banyak sih mas Ya kisaran 1-2 juta Itu pun udah cukup kok Gak harus punya lahan besar Gak harus punya lahan luas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Agung Kurniawan Saya dari desa Mbadal Pandean Kejamatan Ngadiluwe, Kabupaten Kediri Disini spek dari usaha saya yaitu Bedaya ikan nias terutama Breeder atau peternak Peternak ikan cupang Nama farm saya Jai Fish Ya pertama kalau pengen memulai bisnis ikan cupang Modal gak terlalu banyak sih mas Ya kisaran 1-2 juta Itu pun udah cukup kok Gak harus punya lahan besar Gak harus punya lahan luas Itu soalnya ikan cupang ini kan Ya simple Cuma modal segitu bisa beli indukan Terus wadahnya itu toples bisa botol Juga bisa stereo foam Juga bisa buat penebar benih-benihnya itu Ya kalau istilahnya ya kalau kepingin modelnya sedikit Tapi bisa menguntungkan itu ya Cuma modal indukan dan wadah seperti toples gitu Kalau saya itu pertama memulai bisnis ini Awalnya sih ya indukan Terus bisa menilai itu indukan itu Kalau di breed menghasilkan buraya Jadi ya sebaiknya itu punya buraya Ya punya indukan gitu Jadi dua-duanya itu langsung bisa merasakan Kalau cuma buraya aja Jadi gak tahu prosesnya ngebreed itu Belum ngerasain Jadi kalau buat pemula itu saran saya Ya harus punya dua-duanya Yaitu punya indukan dan punya buraya Sambil menunggu apa indukannya jalan Apa bisa di breed Terus itu kan burayanya kan butuh proses Buat berkembang ke size yang agak besar gitu Jadi sambil menungguin yang indukan Jadi itu yang bagusnya dua itu tadi Punya buraya ya punya indukan Ya pertama itu harus mempersiapkan wadah Yaitu kalau buat indukan ya Umum ditaruh di toples juga bisa Terus kolam itu gak usah terlalu besar sih Kalau menurut saya yang baik itu ya kecil-kecil Tapi banyak itu malah lebih baik daripada yang besar Tapi sedikit soalnya disini ikan cupang itu gak butuh Butuh lahan gede sih Cuma yang kecil tapi banyak itu malah efektif untuk ikan cupang Kalau air diwajibkan sih ya terjaga Maksudnya bersih Terus gak sering terkena air hujan Gak sering terkena panas langsung gitu Jadi kayak ada tutupnya gitu wajib dikasih tutup Jika panas pun itu pun juga gak apa-apa Soalnya udah ada tutupnya itu bisa dibuat Persembunyian di bawahnya gitu Kalau ada tutupnya Kalau musim sekarang kan ya hujan gitu Jadi atasnya itu menurut saya ya Yang bagus itu dikasih Kayak atap apa gimana gitu Biar gak langsung terkena air dari hujan atau panas langsung gitu Jadi ada apa Peregangnya gitu loh mas Kalau sumber pakan sih Kalau saya soalnya terbiasa cari sih mas Jadi tiap hari cari Itu kalau yang bagus itu sebenarnya sih Ya menyiapkan makanan itu sendiri Soalnya terkadang itu jika beli gak ada Itu kan juga pengaruh sekali Gak dapat makan Ikan juga perkembangannya sih kurang bagus Kalau makannya gak terjamin atau teratur itu kurang bagus perkembangannya Jadi yang seharusnya itu Buat pemula itu ya menyiapkan makanan terlebih dahulu Yang kalau makanan hidup itu ya seperti kutir sama casut Kalau maksudnya makanan kayak pelet apapur itu kan bisa buat stok Kalau seumpama gak dapat kutir apa casut itu kan bisa dikasih Ya buat pengganti makanan tersebut kan bisa dikasih pelet Atau yang khusus buraya itu bisa kuning telur itu Ya kuning telur itu bisa direbus terus Dihancurkan terus dikasihkan ke burayanya Itu buat pengganti Kalau semisal gak dapat makanan seperti kutir atau cacing sutra gitu Bisa diganti dengan kuningnya telur Kalau kendala sih pernah mas Kendala itu biasanya pas musim hujan kayak gini Ikan sering mati mas soalnya Pergantian musim kadang itu terkena langsung air hujan gitu Ikan itu rentan penyakit yang sangat menular gitu mas Penyakitnya itu kayak Kayak apa mulutnya sobek apa badannya luka gitu Itu satu lubukan itu pasti kena semua kalau udah kayak gitu ya Solusinya sih kalau menurut saya Kalau ikan udah size-nya gede itu sebaiknya Sebelum terjadi apa terkena kayak gitu Semisal penyakit itu sebaiknya langsung dimasukkan ke botol Jadi kalau di botol itu prosesnya apa Terjadinya penyakit itu gak menular gitu Maksudnya kalau terkena cuma satu gitu Gak semuanya terkena gitu Jadi solusinya apa Kayak gitu ya dimasukkan ke botol Dan pastinya dikasih obat Obatnya itu obat bleed sama garam itu dicampur Udah insya Allah bisa sembuh itu Ya kalau pengen menghasilkan ikan cupang yang berkualitas itu Terutama ya Yang pertama harus memilih indukan yang grid tadi Sama sih sama yang tadi Memilih indukan yang grid terus Pilih form yang bagus Dan ya warnanya yang Intinya warnanya pastinya yang tajam dan Punya form yang bagus Kalau air sih di pemejaan ya Kalau saya biasanya ya jernih gitu Saya masukkan daun ketepeng Supaya ya suhunya netral Terus dikasih Sobekan plastik buat tempat Butiran-butiran gelembung Atau telurnya si ikan cupang tadi Kalau mengatasi trennya itu ya sebaiknya sih Seharusnya semua ikan itu punya Soalnya kan trennya itu gak mesti berubah-ubah gitu Jadi kalau semisal ada Yang tren ini kita kalau punya semua itu Pasti bisa mengikuti Ya meskipun gak banyak itu bisa mengikuti Satu-satu itu bisa Tapi cuma kalau belum punya stok itu Kalau mau mengikuti itu bisa tapi ketinggalan gitu Maksudnya kita harus nyiapin dari awal itu Ikan itu yang gak harus pilih-pilih Harus yang ini yang ini tuh enggak Tapi sarannya itu ya semua harus punya Tapi gak banyak gitu gak apa-apa Jadi bisa mengikuti perkembangan pasar gitu Kalau yang sekarang yang masih ramai itu ya Jenis ikan Galaxy, Moksi, terus Yellow Itu kalau sekarang itu masih stabil Dan kalau gak stabil ya mahal mas Harganya itu bisa Masnya beda dari ikan lain Yang ramai itu sekarang yaitu Avatar, Blurim, terus Multi, Galaxy, Moksi, sama Yellow Itu yang ramai sekarang itu ikan itu Kalau predisi saya yang kedepannya itu Yang bakalan ramai itu ya Yang jenis Cooper sama Yellow tetap ramai itu Yellow kayaknya itu masih ramai juga Soalnya barangnya itu ya belum Belum apa ya Maksudnya ikannya itu stabil bagus Bus dan barangnya itu gak terlalu meledak Di sembarang breeder gitu Jadi pasti harganya itu masih stabil Sampai tahun depan insya Allah bisa Itu yang Yellow itu Kalau yang Cooper itu Kalau denger-denger sih yang bakalan ramai itu Yaitu Cooper sama itu tadi Buat teman-teman yang pengen Memulai bisnis ikan jupang Bisa langsung Apa maksudnya sharing-sharing ikan jupang Bisa langsung mampir ke Farm saya J.I.Vish Yang berada di desa Model Pandian Kecamatan Ngedilwe Kabupaten Kediri Bisa dan bisa menghubungi Nomor WA saya 085-755-071-949 Atau Facebook J.I.Vish Dan Instagram J.I.Vish 0896 Disini bisa belajar ilmu cupang Dan maksudnya sharing-sharing Dan kalau ingin pesen cupang beraya Itu juga bisa disini Insya Allah ada Jenis Galaxy atau Moksi Sekian dari saya Aku Kurniawan Bila ada kurang lebihnya Saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!